Hai semua balik lagi bareng aku agak yuk kita ngobrol-ngobrol santai lagi pada kesempatan ini aku pengen diskusi teman-teman terkait dengan latihan soal nih teman-teman core values BUMN Nah pada kesempatan ini aku pengen kita sharing bareng latihan bareng soal-soal persiapan rekrutmen bersama BUMN core values akhlak untuk value yang kedua yaitu kompeten bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channel ku aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal silahkan explore aja semua informasi yang ada di channel ku kalau teman-teman disini lagi ada yang belajar seputar karir silahkan cek di bagian playlist biar lebih gampang belajarnya kalau ada yang lagi nyari informasi kerja bisa cek di bagian community disana aku reshare atau repost informasi luar pekerjaan terbaru yang aku peroleh dari teman-temanku khususnya yang ada di link in nanti kalau ada pertanyaan tuliskan aja di kolom komentar kalau aku bisa jawab aku jawab kalau nggak bisa aku cari jawabannya kalau teman-teman nanti pengen diskusi lebih dalam bisa hubungi aku lewat sosmed ku dimana teman-teman bisa temukan di channel ku ini atau nanti di akhir video aku akan share ya teman-teman udah siap belum nih kita ngobrol bareng kalau mau nyiapin catatan boleh nanti tontonnya video ini silahkan ditonton di pause tonton di pause gitu ya teman-teman ya pada saat teman-teman lagi baca soalnya kita ngobrol santai aja ini loh gambaran soal akhlak itu gimana soal core values BUMN kayak gitu nah pada kesempatan ini aku pengen bahas teman-teman tentang ini value ini yaitu kompeten dimana kita tahu definisinya adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dimana nanti perilaku di dalamnya itu meliputi meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah inget-inget ya kata kuncinya ya terus belajar mengembangkan kapabilitas meningkatkan kompetensi terus tantangan yang selalu berubah kemudian yang kedua adalah membantu orang lain belajar membantu orang lain belajar dan yang ketiga adalah menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik nah yuk kita masuk ke latihan soalnya santai aja gitu nanti kalau teman-teman udah kebiasa nonton dari channel ku aku disini akan split ya teman-teman ya value-value yang ada karena aku punya banyak sekali soal daripada nanti belajar ahlak langsung aku campur gitu aku akan bahas per value dulu baru nanti video-video selanjutnya baru aku campur-campur gitu oke ya teman-teman ya yuk kita masuk ke contoh soalnya nah disini aku ada soal nih anda adalah seorang atasan yang akan memiliki beberapa akan memilih beberapa orang untuk mengerjakan suatu pilot project orang-orang yang anda pilih adalah orang yang memiliki titik-titik silahkan di pause videonya dan coba temukan jawabannya ya udah tau ya teman-teman ya jawabannya adalah yang A yang memiliki keterampilan dan kemampuan sesuai dengan proyek tersebut gitu B, C, D, E itu salah kenapa? coba kita lihat ya yang B memiliki kedekatan dengan anda walaupun kurang kompeten ya gak bisa teman-teman gitu ya kita lagi bahas score value kompeten kita harus kompeten milih orang kalau kita sebagai atasan gitu dan kita juga orang yang kita pilih juga harus kompeten gitu ya yang C mengetahui cara mengerjakan proyek tanpa mempedulikan kualitas ini balik lagi dia tidak bisa mengerjakan tugas secara baik gitu ya kualitasnya gak dipedulikan ya jangan kemudian yang D memiliki semangat untuk mengikuti proyek walaupun kurang menguasai sama aja nih teman-teman yang E kemauan untuk bekerja sebisanya dengan gaji yang rendah ya jangan salah ya teman-teman ya jawabannya adalah yang A kita lanjut ke soal selanjutnya Anda diminta oleh atasan untuk mengerjakan tugas yang belum pernah Anda kerjakan sebelumnya untuk mendapat untuk dapat menyelesaikan tugas dengan baik Anda harus meluangkan waktu untuk melakukan riset secara mandiri dan mencari referensi buka atau jurnal ilmiah waktu luang Anda pada hal itu hanya di akhir pekan apa yang akan Anda lakukan yang akan Anda lakukan adalah titik-titik nah teman-teman silahkan pause videonya dan temukan jawabannya ya jawabannya adalah yang yang E teman-teman melakukan riset mandiri dan mencari referensi untuk memastikan tugas selesai dengan kualitas terbaik tetap melakukan riset secara mandiri teman-teman gitu mau waktu luangnya di akhir pekan atau mungkin pulang kerja fokus di sini saya dikasih tugas harus selesai tapi selesainya harus yang terbaik berarti saya harus meluangkan waktu kapanpun luangnya ya sudah lakukan saja gitu teman-teman orang yang kompeten itu semacam itu kenapa ABCD salah A meluangkan waktu di akhir pekan untuk berlibat dengan keluarga jelas ya ini kontradiktif banget ya dengan tugasnya yang B meluangkan waktu untuk riset dan membaca buku jika ingat waduh ini juga sama nih kurang niat nih teman-teman ya kalau yang C melakukan riset mandiri dan mencari referensi jika ada gaji tambahan hmm kalau ngerjain gratis Pak kalau ada riset lagi gaji tambahan Pak oh iya jangan gitu ya dan yang D mengerjakan tugas yang diberikan dengan ilmu yang sudah ada aja udahlah biasanya gini yaudahlah aku bisanya cuma gini udah gak usah belajar yang penting cepat oh gak bisa ya teman-teman ya orang kompeten itu gak kayak gitu cara kerjanya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang merupakan penerapan core value kompeten adalah yang mana nih teman-teman silahkan pause videonya dan temukan jawabannya gampang ya teman-teman ya jawabannya adalah yang yang B menyelesaikan tugas yang diberikan dengan kualitas terbaik oke yang A salah kenapa? menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan bayaran jelas salah yang C tanpa kualitas terbaik salah yang D menyelesaikan beberapa tugas cuma beberapa aja yang kualitas terbaik jelas salah yang E kualitas seadanya jelas salah jawabannya adalah yang B kita lanjut ke contoh soal selanjutnya Anda dan anggota tim sedang mengalami tantangan dalam menyelesaikan suatu tugas semua cara lama sudah dilakukan namun belum efektif sebagian anggota tim memberikan banyak ide-ide baru yang inovatif tidak konvensional tapi ada resikonya jika Anda sebagai atasan sikap Anda adalah apa teman-teman? silahkan pause videonya dan temukan jawabannya oke jawabannya adalah yang yang B tetap terbuka dengan ide-ide baru lalu menyusun strategi yang cermat untuk menerapkan cara baru tersebut dari ide-ide baru secara maksimal dengan risiko yang minimal gitu teman-teman jadi orang yang kompeten itu ya harus terbuka dengan kayak gini teman-teman ya kenapa ACDE salah? coba kita lihat satu-satu yang A terbuka dengan ide baru menyusun strategi yang cermat dan untuk menerapkan cara baru secara minimal dengan resiko maksimal ini kebalik ya teman-teman ya minimal maksimalnya gitu jadi penerapannya secara maksimal resikonya minimal gitu harusnya yang C menerapkan cara yang sudah ada sebelumnya karena cara baru belum tentu berhasil ya kita pakai yang sudah ada aja belum tentu berhasil apalagi yang baru ide belum pernah dicoba itu juga belum tentu wah kalau mindsetnya gitu jadi leader gimana teman-teman apalagi itu leader yang kompeten kita masuk ke yang D tetap terbuka dengan ide baru namun menyelesaikan tugas sebisanya wah menampung ide-ide oke baik teman-teman bagus ya gini-gini tapi yaudah selesaikan dengan cara sebisanya ya kayak gitu ya teman-teman ya yang E menggunakan cara lama saja dengan hasil seadanya ini sama aja teman-teman jadi disini kurang tepat ya jawabannya adalah yang B kita lanjut ke soal selanjutnya yang merupakan penerapan core value kompeten adalah yang mana teman-teman silahkan pause videonya dan temukan jawabannya oke udah ketemu ya jawabannya adalah yang yang D berpikir kreatif untuk menyelesaikan permasalahan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan moral dan etika yang berlaku oke ini dipahami teman-teman jadi ini udah tidak bisa ditawar ya teman-teman ya kalian baca ini memperhatikan ketentuan perundang-undangan moral dan etika udah begitu coba yang A kenapa yang A salah berpikir kreatif untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengabaikan ketentuan ada kata mengabaikan jelas salah oke kalau yang B berpikir kreatif untuk menyelesaikan permasalahan dengan melupakan ketentuan Mengabaikan salah, melupakan salah Gimana sih teman-teman perasanya kalau dilupakan gitu ya Kita sekarang yang C Berpikir kreatif untuk menyelesaikan permasalahan Dengan terkadang memperhatikan Terkadang, cuma terkadang doang gitu Jadi jangan ya Kemudian sekarang yang E Berpikir kreatif untuk menyelesaikan sebagian permasalahan Sebagian Bukan sebagian ya Semua teman-teman harusnya Penerapan D itu harus di semuanya Jadi jawaban yang benar adalah yang D Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Nah, ini apa lagi nih Anda diberi tugas tambahan oleh Atasan Untuk merapihkan data 180 ribu klien se-Indonesia Anda diberikan waktu 3 minggu untuk mengerjakannya Dan tidak diberikan target khusus Jumlah data yang harus dikerjakan Oh, berarti Ini kamu ya, ini ada data, ini 180 ribu klien Kerjain ya dalam waktu 3 minggu Tidak ada target sih, pokoknya Sebisanya, misalkan ngomong gitu ya Selama 3 minggu ke depan Atasan Anda akan melakukan perjalanan dinas Di beberapa kota Sikap Anda adalah Oh iya, ini tolong kerjain ya Sebisanya aja Nanti 3 minggu ke depan ini saya mau keluar kota Ya Tuh Atasan ngomong kayak gitu gimana teman-teman Berasa merdeka gitu nggak? Ups, gitu ya Oke, silahkan pause videonya Dan temukan jawabannya Yang mana nih? Oke, jawabannya adalah yang Yang C, teman-teman Tetap disiplin dalam memanfaatkan waktu kerja Untuk dapat menyelesaikan tugas atasan Secara maksimal dengan hasil yang memuaskan Oke Itu yang benar Kenapa ABDE salah? Kita lihat satu-satu dari A Tetap disiplin dalam memanfaatkan waktu kerja Untuk bekerja secukupnya Dan mengusulkan tekan kerja lain Untuk melakukan tugas tersebut Karena tidak ingin ada lembur Ya, nggak kayak gitu ya teman-teman ya Bekerja secukupnya gitu ya Nggak mau ekstra miles Terus Oh pas El, udah sibuk nih Pak Gimana kalau sih dia nih Pak? Ya padahal teman-teman cuma nggak mau lembur jelas salah ya Coba sekarang yang B Mengerjakan tugas Merapikan data dengan santai dan sesempatnya Karena tidak diawasi dan diberikan target Oleh atasan secara langsung Nah ini namanya mentang-mentang ya teman-teman ya Nggak ada atasan, santai gitu ya Bukan itu ya Ingat kita fokus di kompeten Jadi nggak kayak gitu kompeten itu Sekarang kita masuk ke yang D Mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasan Sesuai dengan suasana hati Waduh ini udah ngomongin hati nih Jelas salah nih Yang E Menolak permintaan atasan Karena data yang harus dirapikan terlalu banyak Wah Pak Wah Bu terlalu banyak nih Bu 180 ribu gitu 180 aja gimana? Waduh nggak bisa gitu ya teman-teman ya Jadi jawaban yang benar adalah yang C Oke kita lanjut ke latihan soal selanjutnya Hari ini Anda dipercaya untuk memimpin tim baru di Departemen Operasional Kompetensi yang harus Anda miliki adalah kecuali Silahkan pause videonya Dan temukan jawabannya Udah ketemu jawabannya teman-teman? Ya jawabannya adalah yang Yang E Semua jawaban salah Oke Kok semua jawaban salah? Coba ya Yang A Kemampuan untuk memotivasi, menginspirasi, dan memandu anggota tim menuju pencapaian tujuan Oh ini benar Ini termasuk kompetensi yang harus dimiliki Kalau mau menjadi pemimpin tim Ya kan? Berarti benar dia Yang B Kemampuan untuk menyampaikan ide, instruksi, dan umpan balik atau feedback Dengan jelas dan efektif Serta mendengarkan dan merespon kebutuhan tim Oh ini juga dibutuhkan Kompetensi ini juga dibutuhkan Berarti dia benar juga Yang C Kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik Di antara anggota tim atau dengan pihak lain secara konstruktif Dan menjaga hubungan kerja yang baik Ini juga harus dimiliki oleh Anda sebagai seorang atasan baru Berarti dia benar juga Yang D Kemampuan untuk beradaptasi Dengan perubahan dalam lingkungan bisnis, teknologi, atau dalam tim Dan memimpin tim melalui perubahan tersebut dengan cara yang positif Ini juga harus dimiliki Berarti benar juga Nah, empat-empatnya benar nih Tapi soalnya ada kata Kecuali Gitu Berarti kecuali itu yang salah Yang salah apa? Ya E Kalau semua jawaban salah, ya jelas salah teman-teman Karena benar semua Gitu ya Jawabannya adalah E Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya Yang merupakan penerapan core value kompetensi adalah Yang mana nih teman-teman Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya Oke, jawabannya adalah yang Yang A Disiplin dalam memanfaatkan waktu kerja Untuk melaksanakan kegiatan yang produktif Oke Itu yang benar ya teman-teman ya Penerapan dari core value kompetensi Terus Mana nih yang salah? Kenapa BCDE itu salah? Kita baca satu-satu Yang B Disiplin dalam memanfaatkan waktu kerja Untuk melaksanakan kegiatan yang kontraproduktif Wah ini kebalikannya gitu Berarti nggak produktif Salah Yang C Tidak disiplin dalam memanfaatkan waktu Jelas ada kata tidak di depan Salah Yang D Disiplin dalam memanfaatkan waktu kerja Tanpa memikirkan produktivitas Oh ya Nggak gitu Memanfaatkan waktunya Tapi Nggak peduli sama produktif enggaknya Jelas enggak ya Yang E Disiplin dalam memanfaatkan waktu kerja Untuk melaksanakan kegiatan pribadi Oh Jadi Memanfaatkan waktu kerja sih dimanfaatkan gitu ya Tengah kerjaan Nyatok rambut gitu ya Misal Gitu Tengah game gitu Oh nggak gitu ya teman-teman ya Jadi jawabannya adalah yang A Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya Oke Soal latihan selanjutnya adalah Di awal tahun ini Anda memiliki banyak anggota tim baru Yang belum familiar dengan alur pengerjaan tugas Ibasnya Banyak dari mereka yang belum dapat mengerjakan tugas harian tanpa lembur Oh jadi ada banyak anak baru nih gitu Kerja-kerja tuh lembur mulu gitu ya Padahal nggak ada lemburan tuh sebenarnya gitu Ternyata di cek Mereka kurang familiar aja dengan Alur pengerjaan tugas mereka Padahal anggota tim yang lama Yang jauh lebih tua dari mereka Dapat menyelesaikan tugas harian dengan baik Wah ini yang Anggota tim yang senior-senior nih bisa Pulang tepat waktu misalkan gitu ya Sikap Anda sebagai atasan adalah Kecuali Oke teman-teman silahkan pause videonya Dan temukan jawabannya Yang mana nih Oke Udah ketemu jawabannya Jawabannya adalah yang Jawabannya adalah yang D Membebankan tugas kepada anggota lama Untuk selalu mengajari anggota baru cara pengerjaan tugas Oke Di atas itu pertanyaan adalah Sikap Anda sebagai atasan adalah Berarti cara yang benar Ada Kecuali Kecuali Berarti Cara yang tidak benar Yang salah Di antara pilihan yang ada Yang salah adalah yang D Kenapa A, B, C, E bukan jawabannya Berarti itu kan artinya yang benar ya Coba kita baca-baca Yang A Membimbing setiap anggota tim Yang memiliki kendala Dan terbuka untuk diskusi Artinya teman-teman Kalau ada kendala Mau itu anggota baru Anggota lama Jadi bimbing Untuk diskusi juga Terbuka untuk diskusi Itu harusnya begitu Yang sikap Anda sebagai atasan ya Benar itu Yang B Memberikan waktu secara berkala Untuk dilakukan sesi sharing dan coaching Kepada setiap anggota Ini untuk meningkatkan kompetensi Kemampuan Itu juga boleh Yang C Memberikan contoh secara langsung Cara pengerjaan tugas Sesuai alur kepada anggota yang memiliki kendala Jadi teman-teman Gak cuma di meja aja tuh ya Cek dulu gitu Terus ada yang nanya Pak ini ada yang Salah nih Atau Pak saya gak paham soal ini Oh ya Turut di sebelah Terus teman-teman Ini loh Cara ngerjanya gini ya Dah paham ya Gini ya Ya oke dilanjut Nah kayak gitu Oh ini jelas teman-teman Benar ABC udah benar tuh Sekarang yang E Menanyakan dan mendengar Cara langsung setiap kendala Yang dihadapi anggota tim Dan terbuka untuk Mandakan sesi sharing Dan pembelajaran Jika dibutuhkan Ini sama Juga benar ABC Itu adalah sikap Yang harus anda miliki Yang harus anda lakukan Sebagai atasan Benar Karena soalnya kecuali Berarti yang kurang tepat Jawabannya adalah yang D Gitu ya Teman-teman ya Nah sampai soal Yang di sini nih Teman-teman udah salah Jawaban berapa Atau udah benar semua Bagus ya Kita lanjut ke Contoh latihan soal selanjutnya Yang merupakan penerapan Core value kompeten Adalah Mana nih teman-teman Silahkan Pause videonya Dan temukan jawabannya Oke udah ketemu Jawabannya adalah Yang C Peduli dan berkomitmen Membantu orang lain Belajar Gitu Kita harus peduli dan komitmen Ini bener-bener value Kompeten banget ya Teman-teman ya Kenapa ABDE salah A Peduli dan berkomitmen Membantu orang lain Belajar secukupnya Jelas salah B Tidak membantu orang lain Belajar agar tidak Menjadi pesaing di kantor Jelas salah D Peduli dan berkomitmen Membantu orang lain Yang disukai saja Untuk belajar Wah ini Suka nggak suka nih Ini juga salah E Membantu orang lain Belajar tanpa memedulikan Etika dan norma Waduh Nguajarin tapi Nggak ada etikanya tuh ya Nggak sopan gitu Nggak pakai norma gitu Kamu itu gimana sih Kayak gitu ya teman-teman Ya galak Tetap ngajarin sih Tapi kayak gitu Tapi ya jangan ya Jawaban yang benar adalah yang C Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya Seseorang dapat menjadi telah Dan sesuai bidang keahlian di kantor Karena melakukan hal berikut Kecuali Wah Yang mana gitu teman-teman Silahkan pause videonya Dan temukan jawabannya Jawabannya adalah yang Jawabannya adalah yang Mampu membuat keputusan kerja Sesuai asumsi Dan Prasangka Pribadi Ingat kalimatnya Kalimatnya itu kalimat positif ya Seseorang dapat Menjadi telah dan Sesuai bidang keahlian Karena melakukan hal Berikut Itu tuh positif Kecuali Berarti yang Salah Yang negatif Yang kurang tepat Adalah yang E Gitu Kenapa kok E sih Karena kita bisa Baca disini ya Keputusan kerja itu Berdasarkan Harusnya kan data Dan fakta gitu ya Teman-teman ya Tapi disini Tulisannya adalah Asumsi dan Prasangka pribadi Wah itu kan Nggak ilmiah juga ya Gitu Coba yang A Menunjukkan konsistensi Dalam menghasilkan pekerjaan Berkualitas tinggi Oh itu Kalau Anda memiliki itu Anda bisa jadi teladan Di bidang Anda Yang B Mengkomunikasikan ide Dan umpan balik Secara jelas terbuka Dan konstruktif Ini juga Yang C Mengambil inisiatif Untuk memecahkan masalah Dan mencari solusi Inovatif Ini positif juga Yang D Relah berbagi pengetahuan Dan keterampilan Dengan rekan kerja Ini juga Sifat Atau Tindakan yang dilakukan oleh Orang yang kompeten Teladan dalam bidang Keahlian tersebut Gitu Jadi yang salah Adalah yang E Gitu ya Kita lanjut Ke latihan Soal selanjutnya Wah apalagi nih Anda sudah Selesai mengerjakan Tugas harian Anda Rakan kerja Anda Terlihat mengalami Kesulitan dalam Mengerjakan tugas Dan dia meminta Anda Untuk membantu Menjelaskan Padahal Waktu itu Sudah menunjukkan Jam pulang kantor Yang Anda lakukan adalah Oke Jadi teman-teman Sudah beres-beres nih Sudah mau angkat kaki Dipanggil Eh Ini gimana Jelasin Waduh Sudah begini lagi Gitu ya Apa yang akan dilakukan Oke silahkan Pause videonya Dan temukan jawabannya Ya jawaban yang tepat Adalah yang Yang E Relah membantu Rekan kerja Memahami tugas Walaupun Pulang terlambat Oke Ini adalah pilihan terbaik Yang sebaiknya Anda lakukan Kenapa ABCD salah Kita baca satu-satu A Menjaga kesehatan mental Dengan tidak ikut campur Dengan tugas rekan Eh ini gimana Terus Waduh Waduh Ini aku Gimana nih ya Gitu Aku udah punya Self-diagnose sendiri nih Aduh Ini mental healthku Harus dijaga nih Gitu ya Udah pulang aja lah Gitu Jelas salah ya Yang B Menjelaskan rekan kerja Tentang cara Pengerjaan tugas Dengan Adanya imbalan Wah udah mau pulang nih Gimana nih Wah nanti giniin ya Waduh jangan ya Yang C Mengarahkan rekan kerja Anda untuk pulang saja Dan dilanjutkan besok Wah ini malah Suruh pulang nih Padahal dia Lagi ngerjain tugas Harian gitu Masa teman langsung bilang Udah Kalau gak bisa pulang aja Udah jamnya ini Besok dilanjut ya Kerjaan gak selesai-selesai Gak bakal bilang gitu kan ya Oke Yang D Mencari orang lain Untuk menjelaskan tugas tersebut Mau pulang Eh ini gimana Itu tuh Tanya sih itu ya Gitu Gak gitu ya Teman-teman ya Gitu Ingat fokus Halah kompeten Value kompeten Itu gak kayak gitu E jawabannya ya Oke Kita lanjut Kelatihan selanjutnya Yang merupakan penerapan Core Value Kompeten Adalah Yang mana teman-teman Silahkan pause videonya Dan temukan jawabannya Oke Jawabannya Adalah yang B Meningkatkan kecakapan Dan kemampuan kompetensi Untuk melaksanakan tugas Yang diberikan Oke Kenapa ACDE salah Kita coba baca A Memandang kecakapan Dan kemampuan kompetensi Yang ada Sudah cukup Untuk digunakan Wah ini gak bisa berkembang nih Teman-teman ya Gak bisa ini nanti Ngikutin perkembangan zaman Gitu ya Yang C Mempertahankan kecakapan Dan kemampuan kompetensi Harus takut bersama ya Jadi jawabannya adalah Yang B Kita lanjut Ke bagian selanjutnya Wah ini nih Anda tidak lancar berbahasa Inggris Namun perusahaan berencana melakukan ekspansi bisnis Dengan melayani klien manca negara Mulai tahun depan Perusahaan mewajibkan setiap karyawannya Lancar berbahasa Inggris Setiap karyawan Bebas memilih untuk mengikuti kursus bahasa Inggris di Lembaga pendidikan di luar kantor Atau yang diadakan oleh kantor Oke Yang Anda lakukan apa nih teman-teman Silahkan pause videonya Dan temukan jawabannya Jawabannya adalah yang Yang C Memilih untuk mengikuti kursus bahasa Inggris di kantor Itu adalah pilihan terbaik di antara pilihan yang ada Kenapa ABDE itu salah? Kita baca ya Yang A Memilih untuk tidak mengikuti kursus Manapun Dan resign Sebenarnya ini boleh sih Kalau disebut Boleh Enggak sih boleh Tapi kalau disebut Benar-salah Sesuai dengan konteks pertanyaannya Dan materi yang lagi kita pelajari Dia tidak Menggabarkan Orang yang menerapkan value kompeten Kayak gitu Jadi Salah Yang B Melakukan pekerjaan harian dengan baik Tanpa memedulikan info tersebut Ah Paling gak jadi Udah Kita gini aja udah Nah gitu Ya jangan gitu ya Teman-teman ya Mindsetnya kok mindset begitu Yang D Menyampaikan keberatan kepada atasan Karena bahasa Inggris sulit Wah Pak Saya tuh Udah gak bisa Pak Belajar bahasa Inggris Pak Udah pernah kursus gagal mulu Wah ya jangan Mentalnya jangan gitu Kalau ABD itu salah C itu benar Berarti E itu salah Jelas Nah jawabannya adalah yang C Nanti kalau ada pilihan Misalkan memilih untuk mengikuti Kursus bahasa Inggris di luar Gitu Kalau ada pilihan itu ya benar Tapi disini Kan bisa milih ya Mau Lembaga pendidikan di luar kantor Atau di kantor Gitu Jawabannya disini adalah C Di kantor boleh ya Berarti benar Oke Kita lanjut Selanjutnya Yang merupakan penerapan Core value kompeten adalah Yang mana teman-teman Silahkan pause videonya Dan temukan jawabannya Jawabannya adalah yang Yang B Meningkatkan kompetensi diri Untuk menjawab tantangan Yang selalu berubah Ini No debat ya Teman-teman ya Gitu Kenapa ACDE salah Yang A Meningkatkan kompetensi diri Untuk menjawab tantangan Dengan cara lama Tantangan itu biasanya di depan Baru biasanya Gak bisa ya C Meningkatkan kompetensi diri Untuk promosi jabatan Dengan cara apapun Dengan cara apapun Wah ini juga jangan D Meningkatkan kompetensi diri Selama masih sesuai dengan gaji Balik lagi Masalah gaji lagi nih Yang E Meningkatkan kompetensi diri Untuk menjawab tugas rutinitas Cuma fokus sama harian aja nih Gak bisa mikirin yang jauh-jauh nih Wah ini juga jangan Oke Lanjut Kayaknya ini soal Yang hampir-hampir terakhir deh Gitu Oke Disini teman-teman Anda sudah bekerja selama 3 tahun Di perusahaan ini Oke Anda ingin diberikan tanggung jawab Lebih oleh perusahaan Namun Anda menyadari bahwa Kompetensi Anda masih kurang Yang dapat Anda lakukan Adalah Kecuali Yang mana nih Jawabannya Teman-teman Silahkan pause videonya Dan temukan jawabannya Jawabannya adalah yang Jawabannya adalah yang B Oke Meminta rekomendasi promosi jabatan Kepada atasan secara langsung Karena sudah menjadi karyawan lama Ingat ya Yang dapat Anda lakukan adalah Anda ingin promosi Tapi Anda sadar kompetensi kurang Yang dapat Anda lakukan adalah Itu kan berarti Hal-hal yang harusnya Dilakukan dong Kalau mau tanggung jawab lebih Tapi ada kecuali Berarti yang Kebalikannya Jawabannya yang B Kenapa ACDE itu Bukan jawabannya Berarti kan ini harusnya Yang harusnya dilakukan ya ACDE Yang A Bergabung dengan komunitas profesional Baik secara online maupun offline Untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman Dengan sesama profesional Betul Itu bisa meningkatkan Kompetensi Anda tadi Sebelum nanti akhirnya Anda siap Untuk diberikan tanggung jawab lebih Yang C Membaca buku, jurnal, dan publikasi terbaru Di industri Anda Untuk tetap update Dengan perkembangan terkini Ini juga benar Bisa Anda lakukan Untuk meningkatkan kompetensi Anda Yang D Mengikuti kursus, workshop, atau seminar Yang relevan dengan bidang Atau area yang ingin Anda kuasai Di pekerjaan ini kan Ya Ini juga benar Harus Anda lakukan Yang E Meminta umpan balik dari atasan Dan rekan kerja Tentang kinerja Dan cara Anda dapat meningkatkan kompetensi diri Bagus Minta evaluasi Minta penilaian dari teman-teman Oh kamu kurangnya gini Oh kamu bisa beginiin lagi ya Diginiin Saran-saran yang tadi tinggal dilakukan Dari ACDE Kalau teman-teman rutin lakukan Itu bisa untuk meningkatkan kompetensi diri Sampai akhirnya nanti layak Untuk diberikan tanggung jawab lebih Kalau yang B Nggak bisa Anda minta rekomendasi ke atasan Gitu Cuma dalam tanda kutip Modalnya Saya kan udah karyawan lama disini pak Lu mau baru atau lama Kalau nggak kompeten Ya nggak bakal diberikan tanggung jawab lebih Gitu ya Teman-teman ya Itu yang B ya Jawabannya ya Oke Nah sampai disini udah Paham ya teman-teman ya Terkait dengan logika Logikanya Nah itu adalah Contoh-contoh Soal teman-teman Untuk persiapan Tes Recruitment bersama BUMN Bagian Core Values BUMN Akhlak Untuk Value Kompeten Oke Di video selanjutnya Aku akan kasih gambaran Latihan soal Untuk persiapan yang Value harmonis Oke Ditunggu aja ya teman-teman ya Kalau di channel ku Nggak ada Berarti belum bikin aku videonya Oke Begitu Nanti kalau Teman-teman pengen diskusi lebih lanjut Tinggal hubungin aku aja Lewat sosmed-sosmedku Silahkan teman-teman Pahami ya Ahlak ini Nggak perlu yang dihafal Terlalu detail Nanti teman-teman Dari konteksnya juga Akan paham kok Amanah udah ada videonya Di video Sebelum aku upload video ini Kemudian Kompeten adalah video ini Nanti ke depan Aku akan bikin yang Versi harmonis Oke Bagi teman-teman Yang ada pertanyaan Silahkan tuliskan aja Di kolom komentar Kalau mau diskusi Kalau mau ngobrol Lebih dalam sama aku Bisa hubungi aku Lewat Salah satu Sosmedku yang ada disini Semoga Bermanfaat ya Semangat untuk belajar Untuk bisa keterima Di rekrutmen Bersama BUMN Terdekat Latihan Harus dibiasakan Perbanyak latihan soal Gunakan banyak sumber Kayak gitu Nanti kalau ada Usulan masukan apapun Juga bisa hubungin aku Lewat sosmedku Atau tuliskan di Kolom komentar Terima kasih Semoga teman-teman Sehat selalu ya